Ada nggak pengaruh talak itu terhadap anak-anak, Ustaz? Ya, jadi memang ketika terjadi perceraian lah ya antara suami dan istri, tentu jauh sebelum perceraian itu kan tentu adalah masalah-masalah atau konflik yang ada di dalam rumah tangga. Ya, mungkin karena jauhnya ketaatan antara suami dan istri ya, artinya sama-sama mereka ini tidak dekat dengan Allah. Biasanya, kalau suami dan istri itu dekat dengan Allah, biasanya sakinah mawadah warahmah itu pun akan tumbuh. Karena Allah yang mengatakan bahwa, Allah SWT mengatakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan dari diri-diri kalian, pasangan-pasangan kalian ya, agar kalian tenteram bersamanya. Dan Allah jadikan di antara kalian, Allah yang jadikan. Maka kata para ulamak, semakin dekat suami dan istri itu kepada Allah, maka sesungguhnya sakinah mawadah warahmah itu akan semakin hadir. Karena yang memberikan sakinah mawadah warahmah itu siapa? Allah. Kalau orang itu dekat dengan Allah, pasti Allah berikan. Tapi kalau orang yang jauh itu dari Allah, maka enggak bisa. Jadi maksud saya bahwa, perceraian itu terjadi karena di antara itu kasratul maksiyah, baina zaud wa zawjah. Karena maksiyah di antara istri dan suami, barangkali atau suami atau istri, dan sebaliknya. Intinya bahwa mereka ini tidak dekat dengan Allah SWT. Tetapi bisa jadi memang karena tidak ada kecocokan. Sudah tidak ada kecocokan lagi antara suami dan istri. Atau suami yang menikah lagi, istri tidak terima dia dipoligami. Akhir minta cerai. Akhir minta cerai gitu kan. Sekalipun itu alasan yang bukan syar'i. Dan itu sebenarnya enggak boleh wanita itu minta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang syar'i. Dan dia tidak akan mencumbau surga nanti. Karena kata Nabi SAW, Jadi bahwa seorang suami dan istri yang bercerai, tentu dampaknya akan ada. Setelah kita bicarakan dari sebab-sebabnya, mungkin karena maksiyah atau kecocokan dan seterusnya. Banyaklah. Akan terjadi dampak. Minimal ada beberapa dampak. Di antaranya, bisa dijelaskan ada lima dampaknya. Yang pertama. Pertama adalah, dia ini dampak intelektual. Intelektual itu kecerdasan si anak akan terpengaruhi. Kenapa? Karena kan kita tahulah, orang namanya orang tua, suami dan istri telah pisah, apalagi anak-anak itu kecil-kecil, tentu dari sisi pendidikan pun akan berkurang. Berkurang, satu. Kasih sayang dari ayah dan ibu, perhatian dari ayah dan ibu pun akan berkurang. Bisa jadi juga pendidikannya pun, mungkin kalau sekolah pun dia, mungkin sekolahnya juga enggak terperhatikan, dengan baik, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang ini dan seterusnya. Jadi, intelektualitas, kecerdasan si anak itu akan terkurang. Satu. Belum lagi hinaan dari kawan-kawan orang. Bulian. Bulian. Bulian dan ejekan, comohan. Itu bisa jadi. Yang kedua, yang akan berkurang itu adalah aspek sosial. 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 Kenapa? Karena kan memang, pergaulannya tidak akan bisa terkontrol. Bisa jadi dia bergaul dengan orang yang mestinya tidak dia bergaul dengannya. Gitu kan? Dengan lingkungan yang tidak bagus dan sebagainya. Aspek sosialnya akan terkena, terganggu. Benar. Oke, jadi setelah dari aspek intelektual, aspek sosial, kemudian aspek bahasa. Kita tahu kalau suami dan istri, di rumah, cek cok. Cek cok gitu kan. Bahasa-bahasa yang keluar itu kan bahasa-bahasa yang... Kebun binatang. Kebun binatang, segala macam. Kemudian juga mungkin, ya ketika terjadi perceraian itu, tentu anak-anak kan bebas aja mau ngomong apa lagi. Karena si ayah dan si ibu gak lagi ngontrol. Kalau kita di rumah kan, kalau anak kita cakap kotor, kita katakan begitu gitu kan. Atau cakap yang gak baik kan, langsung kita tegurnak. Gak boleh begitu. Ini jangan ya. Kalau sekarang ini kan udah gak ada yang demikian. Jadi aspek intelektual kenak, aspek sosial kenak, aspek bahasa kenak. Begitu juga dengan yang disebut dengan aspek moralnya. Jadi moral tingkah lakunya ya, kita tahu lah bagaimana anak broken home ya, kemudian juga tidak lagi di ayumi dan tidak lagi dibimbing oleh kedua orang itu, apa yang terjadi begitu. Apalagi anak-anaknya masih kecil-kecil gitu kan. Ha gitu. Tentu yang terakhir adalah aspek keagamaan. Nah, itu jadi ada lima aspek tadi. Jadi aspek intelektual, aspek sosial, aspek bahasa, aspek moral, dan aspek keagamaan. Tentu. Ada aja ibu dan ayahnya di situ ya. Ayah, ibu dan ayah, atau suami dan istri pun di situ. Kadang anak pun sulit untuk diajak beribadah kepada Allah. Apalagi nggak ada. Apalagi nggak ada. Atau ayahnya yang taat, ibunya yang kurang ajar gitu kira-kira ya. Atau ayahnya yang kurang ajar, ibunya yang taat gitu. Anak kan punya pendalilan kan, punya baking. Iya. Bapak kayak gitu. Bapak kayak gitu. Atau ibu nggak sholat. Anak yang perempuan disuruh pakai hijab, nggak mau. Ibu aja pakai selana ponggol, rambut terbuka setiap hari gitu. Benar. Nah, jadi apa ya. Maka saya katakan bahwa ketakwaan dan apa namanya nih, kenurutan kepada Allah SWT ada sesuatu yang nggak bisa ditawar untuk mendapatkan sakitna wa waddah wa rahmah itu. Nah, kalau itu nggak ada, mohon maaf. Maka dari itu dampaknya sangat besar kepada anak. Kalau bercerai itu. Bukan berarti bahwa bercerai itu tidak boleh. Boleh. Karena begini kadang-kadang, kalau orang yang nggak paham agama, ketika dia bercerai, dianggapnya sudah selesai semua. Enggak. Kalau ada anak, itu sampai kiamat tanggung jawab Anda loh, laki-laki ini. Iya. Itu nggak ada cerita hanya mantan anak. Nggak ada. Mantan istri ada. Mantan istri ada. Mantan mertua? Nggak ada. Mantan mertua apa ada? Nggak ada, saya. Karena memang kalau mantan... Mertua itu abut, saya. Hah? Iya, karena dia mau abad. Mantan mertua itu ketika kita sudah menikah dengan ininya, maka udah. Nggak bisa kita nikahi lagi dengan ibunya. Terikat dia. Terikat dia. Karena dia sudah pernah jadi mertua kita. gitu kan. Sama seperti anak tiri, ketika kita sudah menggauli ibunya kan udah. Jadi anak kita. Iya, jadi anak kita. Nggak bisa kita lagi kita ini. Jadi maksud saya bahwa, terkait dengan masalah ini tadi, bahwa memang dampak itu pasti ada. Itu tadi. Sebagaimana dampak-dampak yang kita sebutkan. Dan sekiranya contoh-contoh nyata, real dalam kehidupan kita kan adalah. Banyak. Banyak kita lihat, oh ini anak yang ayah dan ibunya pisah, ini ayah ibunya bercerai. Bisa kita lihat. Jarang yang bisa terjaga, jarang yang benar-benar menjalani kehidupannya seperti kehidupan yang normal, itu jarang. Ya semoga Allah SWT menjaga keluarga, keluarga kaum muslimat, dan kaum muslimat semuanya, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, insya'Allah, Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.